Jika Anda pergi ke Vietnam, Anda akan melihat sepeda motor di mana-mana, negara ini bahkan disebut juga kerajaan sepeda motor. Ada 100 juta orang Vietnam, 60 juta sepeda motor, dan 2 juta mobil. Memiliki mobil di Vietnam sangat mahal, pajak yang harus dibayar adalah sebesar 100 persen, sampai dengan 200 persen. Jadi mobil adalah barang mewah, yang diperuntukkan bagi orang yang sangat kaya. Vietnam adalah salah satu tempat termurah di dunia, nilai tukar 1000 rupiah, sama dengan 1552 dong. Taukah Anda apa makanan mereka, apa kebiasaan mereka yang paling aneh, tempat apa yang paling menakjubkan untuk dikunjungi? Jika Anda melihat peta Vietnam, Anda akan melihat bahwa negara Vietnam berbentuk seperti huruf S, yang memanjang dari utara ke selatan di semenanjung Indochina. Republik Sosialis Vietnam adalah negara di Asia Tenggara Daratan, berbatasan dengan Tiongkok di utara, Laos di barat laut, Kamboja di barat daya, dan dengan Laut Tiongkok Selatan di timur. Negara ini terbagi menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, dipersatukan kembali pada 2 Juli 1976. Vietnam adalah negara yang sangat murah, terutama jika Anda makan di pinggir jalan, Anda dapat menemukan sup seharga 5.000 rupiah. Jika Anda berkunjung ke negara ini, Anda dapat menemukan penginapan seharga kurang dari 100.000 semalam, bahkan sudah termasuk makan pagi. Bahasa sehari-hari orang Vietnam adalah bahasa satai, tiongwah, nung, lolo, dan masih banyak lagi lainnya. Jangan memanggil nama Nguyen di keramaian, karena sebagian besar orang pasti akan menoleh. Karena Nguyen adalah nama yang paling umum dijumpai di Vietnam, mulai dari driver ojol hingga para atlet punya nama ini. Gaji normal di Vietnam bisa berkisar antara 4 juta rupiah hingga 5 juta rupiah per bulan. Nasi adalah makanan pokok di Vietnam, dan makanan yang sangat disukai di Vietnam adalah balut, yaitu telur itik yang telah dibuahi dengan embryo di dalamnya, yang dimasak seperti telur rebus. Mereka juga mengkonsumsi daging anjing, seluruh Vietnam mengkonsumsi sekitar 5 juta ekor anjing setiap tahunnya. Selain itu mereka juga memakan daging tikus sawah, biasanya dimasak dengan cara dipanggang dan ditambahkan dengan sayuran. Makanan lainnya adalah daging ular, jantung dan darah ular yang disajikan segar, dicampur dengan arak beras, sedangkan dagingnya dimasak dengan cara yang berbeda. Hidangan khas di Vietnam adalah cacing laut, yang dimasak dengan daun jeruk, telur, dan daging. Hidangan nasional Vietnam adalah poh, yaitu semangkuk bihun yang dimasak dengan kaldu sapi yang ditambahkan daging dan sayuran. Olahraga favorit di Vietnam adalah sepak bola, dan mereka telah dua kali menjadi juara piala sepak bola Asia, yaitu pada tahun 2008 dan 2018. Perjalanan dari Jakarta menuju ke Hanoi non-stop, membutuhkan waktu sekitar 3 jam 20 menit, dengan biaya termurah sekitar Rp 1.100.000, dan bebas visa untuk 30 hari. Di utara Vietnam ada empat musim dalam setahun, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas dan musim bugur, sedangkan di selatan Vietnam hanya ada dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Di wilayah utara, di sekitar sapat, ada yang disebut pasar cinta, untuk mencari pasangan kencan. Agama di Vietnam adalah Budhisme, Taoisme, Konfusianisme, Kristen, kepercayaan peribumi, Islam, Kaodaisme, dan yang terakhir adalah agama Vietnam, yang dibuat pada tahun 1926, dibentuk oleh campuran berbagai agama. Dalam kepercayaan agama Vietnam, kematian tidak berarti akhir, tetapi berpindah ke kehidupan lain. Karena itu mereka membutuhkan sepeda motor, telpon, dan lainnya. Semua barang-barang itu dibuat dari kertas yang kemudian dibakar, dan melalui asap yang membumbung tinggi, mereka percaya, bahwa kiriman itu telah sampai kepada almarhum. Ho Chi Minh adalah pendiri negara Vietnam, dan dikenal sebagai Paman Hebat Ho. Pakaian tradisional Vietnam disebut Tao Dai, yaitu gaun panjang yang sedikit ketat di bagian atas, dengan tunik yang sebagian besar terbuat dari sutra. Di Vietnam, wanita yang memiliki kulit putih dianggap sebagai standar kecantikan. Jangan heran jika mengunjungi pasar Vietnam, Anda akan melihat sebotol anggur dengan ular berbisa di dalamnya, ini adalah anggur ular, dan terkenal sebagai minuman untuk kekuatan pria. Vietnam adalah penghasil kopi terbesar kedua di dunia, dan orang Vietnam adalah konsumen kopi terbesar. Vietnam adalah produsen buah naga terbesar di Asia Tenggara, penghasil dan pengekspor kacang mete terbesar. Selain itu Vietnam juga adalah pengekspor lada hitam terbesar, mencakup sepertiga dari total pasar dunia. Vietnam dikuasai oleh kerajaan China selama 1100 tahun, sampai tahun 938, kemudian mereka dikuasai oleh Perancis, dan mereka harus berperang melawan Amerika, yang akhirnya dimenangkan oleh Vietnam. Ketika Anda pergi ke Vietnam, jangan lupa untuk mengunjungi Teluk Halong yang indah, yang dinyatakan sebagai situs warisan dunia, dan sejak 2011 menjadi salah satu dari tujuh keajaiban alam dunia. Di kota Ho Chi Minh, Anda dapat melihat gedung pencakar langit super tinggi, yang tingginya mencapai 461 meter. Vietnam adalah negara anak muda, 50% dari mereka yang tinggal di negara itu berusia di bawah 25 tahun. Di kota Ho Chi Minh, terdapat sungai Mekong, yaitu sungai terpanjang ke-8 di dunia, dengan panjang 4.909 kilometer. Aliran sungai ini berasal dari Provinsi Qinghai, China, melintasi beberapa negara, seperti China, Myanmar, Kamboja, Thailand, Laos, dan Vietnam. Selain itu jangan lupa untuk berkunjung ke Terowongan Cuci. Terowongan bawah tanah ini tersambung satu dengan yang lainnya, yang dibuat dengan tangan, terletak 89 kilometer di barat laut kota Ho Chi Minh, Saigon. Dengan panjang lebih dari 250 kilometer, di dalam Terowongan ini, dahulunya terdapat rumah sakit, tempat tinggal, dapur, tempat perlindungan bom, teater, dan pabrik senjata. Pada masa perang dengan Amerika, Terowongan ini digunakan untuk melindungi dan memindahkan pasukan selama perang lawan Perancis dan Amerika Serikat. Terletak di selatan Vietnam, ada tempat paling terkenal di negara itu, yaitu Bukit Pasir Muini. Tempat ini terkenal dengan bukit pasir yang terbentuk dari pasir laut, terdiri dari satu bukit pasir merah, dan satu bukit pasir putih. Untuk menuju Bukit Pasir Muini, Anda bisa naik taksi dari kota, atau berjalan kaki sekitar 30 menit. Usahakan untuk mengenakan sepatu bukannya sandal, karena butiran pasir bisa terasa sangat panas di siang hari. Jika terasa lapar, Anda bisa membeli makanan dan minuman dari stand-stand yang berada di Bukit Putih. Hang Sandong, atau Gua Sandong, adalah gua terbesar di dunia, yang ditemukan oleh Ho Han, pada tahun 1991, dan diakini berusia 2-5 juta tahun. Gua ini masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO yang dilindungi, memiliki panjang 5 km, lebar 150 meter, dan tinggi 200 meter. Terletak di jantung Taman Nasional Phuong Hakebang, Provinsi Kuang Binh, Vietnam. Di Taman Hiburan Sunward Banah Hills di Vietnam, terdapat jembatan emas, yang dipegang oleh tangan Tuhan. Jembatan panjang ini, berwarna emas, yang ditopang oleh dua tangan besar, yang terbuat dari fiberglass. Ada beberapa barang yang tidak boleh Anda berikan sebagai hadiah di Vietnam, karena dianggap membawa sial. Seperti barang tajam, pakaian dalam, dan dompet, tetapi sebaiknya berikan coklat, permen, mainan, atau uang untuk anak-anak. Jika Anda mengunjungi rumah seseorang, bawalah buah-buahan, atau sekotak permen. Jangan mengolok-olok presiden atau pahlawan nasional Vietnam, karena sangat dilarang, dan jangan pernah memotret instalasi dan peralatan militer apapun, karena akan dianggap sebagai pelanggaran keamanan nasional, dan Anda bisa berakhir di penjara atau di deportasi. Jadi harap berhati-hati, dengan pembicaraan topik politik apapun di depan umum. Tidak boleh bermain dengan sumpit Anda, tidak boleh memukul sumpit Anda ke mangkuk, karena itu dianggap mengundang hantu atau roh penasaran, dan akan membawa kesialan bagi keluarga tersebut. Selain itu Anda tidak boleh menancapkan sumpit Anda ke nasi, karena itu mengingatkan orang Vietnam tentang upacara pemakaman, yang biasanya mereka menancapkan dupa yang dibakar ke dalam nasi, untuk menghormati orang yang meninggal. Lalu lintas di Vietnam sangat ramai, jadi akan sangat sulit bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Jika akan menyeberang sebaiknya ulurkan tangan Anda, sebagai isyarat kepada pengemudi, bahwa Anda akan menyeberang dan berjalanlah dengan kecepatan tetap, dan tidak berhenti tiba-tiba. Penjamberitan tas turis bisa menjadi masalah serius di bagian selatan Vietnam, terutama di Ho Chi Minh. Jadi jangan pernah memamerkan ponsel, kamera, atau barang berharga Anda di depan umum, dan jangan memakai perhiasan yang tidak perlu. Di tempat manapun, saya menyimpan uang saya secara terpisah, sebagian di dalam tas atau kantong yang berbeda, agar memiliki cadangan uang setelah kehilangan. Di Vietnam, Anda bisa menarik dana tunai di mesin ATM dari bank-bank terkemuka di Indonesia, yang banyak tersebar di seluruh Vietnam. Selain itu, Anda juga bisa melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, bahkan di rumah makan kecil. Kompleks Candi Maisan, terletak di Provinsi Kuangnam, ada lebih dari 70 candi yang mengandung banyak lambang arsitektur. Candi ini merupakan tempat untuk mengadakan acara pemujaan dari Kerajaan Campak, dan kuburan para raja. Di Hanoi ada sebuah kuil dari abad ke-11, yang disebut kuil sastra, yang didedikasikan untuk konfusius. Saat mengunjungi kuil atau pagoda, sebaiknya jangan mengenakan pakaian yang tidak pantas, seperti celana pendek, rok pendek, baju dengan bahu sobek, atau pakaian yang memperlihatkan banyak bagian dalam tubuh Anda, karena akan dianggap tidak sopan. Orang Vietnam akan sangat bersemangat, ketika melihat orang asing yang mencoba berbicara bahasa mereka. Ketika Anda berbicara bahasa Vietnam kepada penduduk setempat, dan mereka menertawakan bahasa Vietnam Anda yang rusak, itu tidak berarti bahwa mereka mengolok-olok Anda. Tetapi teruslah bertanya kepada penduduk setempat, bagaimana cara mengucapkannya dengan benar, dan saya yakin mereka akan dengan senang hati membantu Anda. Ketika Anda berpergian ke Vietnam, jangan terlalu kaget dengan cuacanya yang sangat fluktuatif, dan banyaknya sampah yang menumpuk di berbagai tempat. Ketika Anda mengunjungi Chatba, Anda dapat pergi ke desa-desa terapung, dan berbelanja di delta sungai Mekong, dan yang paling terkenal adalah pasar terapung Cairang. Di Bingcau, di Provinsi Dongnai, Anda bisa mengunjungi pemandian air panas, tapi harap berhati-hati karena beberapa sumurnya dapat memanas hingga 82 derajat Celcius, bahkan mereka menjual telur yang dimasak di sumur tersebut. Di Hanoi ada sebuah jalan yang mereka sebut Kota Kereta Api, Jalan Gamcao, Hunghang, adalah jalan tersempit di dunia yang dilalui kereta api. Lebarnya sekitar 5 meter, di mana 3 meter untuk dilalui oleh kereta api dan sisanya untuk rumah-rumah di kedua sisinya. Di Vietnam Anda akan menemukan salah satu dari 3 kereta dantung kabel terpanjang di dunia, dari Lembah Muong Haua ke Gunung Phan Sipan, dengan panjang 3.143 meter. Jika Anda menyukai pemandangan indah dengan air terjun besar, di Vietnam Anda dapat menikmati air terjun Ban Gio. Dengan ketinggian 53 meter, air terjun ini adalah salah satu keajaiban alam yang berada dekat perbatasan dengan China. Di Komunenamu, Distrik Ba Be, Anda akan menemukan danau alami terbesar di Vietnam yang merupakan salah satu danau terindah di dunia. Demikianlah beberapa kebiasaan unik orang Vietnam yang cukup mengejutkan bagi turis. Selain itu, jangan lupa juga untuk waspada terhadap hal-hal yang patut dihindari saat berlibur di Vietnam. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang sedang merencanakan liburan ke negara ini. Terima kasih sudah menonton, jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.